Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channel Mang Ihin ya pagi hari ini kita mau masak buat makan sahur Alhamdulillah hari ini tidak kesiangan jadi agak santai, gak yang terburu-buru gitu hari ini kita mau buat tahu gejrot ini tahunya udah kita goreng duluan karena kalau dari mentah lama nungguinnya, kameranya berhenti dulu kan, ini udah matang, kita angkat aja pemirsa Bismillah apinya sudah menyalanya sangat besar, jadi hangat di tubuh jadi langsung haridang pemirsa panas itu kita angkat aja pemirsa wajannya disini lanjut kita membuat kuah tahu gejrotnya, ini ada air secukupnya aja pemirsa kita simpan disini ini nah, hawuk bumbunya kita pakai gula merah kita masukkan duluan pemirsa ini kita asem jawa kita kasih air biar kita ambil airnya aja ini udah cuci tangan tadi pemirsa Bismillah harusnya disaring harusnya disaring sih ini cuman gak bawa saringan kita masukin aja airnya pemirsa lanjut kita pakai kecap secukupnya nanti kalau ada yang kurang-kurang kita tambahkan eh, garamnya belum ada kita tambahkan sedikit garam karena nanti di cabainya kan ada biar gurih ini belum bawa sinduk kita pakai sosodok aja kita aduk-aduk kita tinggal dulu karena disebelah ada yang lagi buat menu buat sambal gejrotnya oke teman-teman sekarang kita mau bikin sambal gejrot tahu 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 gejrot tahu sambal tahu gejrot ini bumbunya ini bawang putih bawang merah cabai cabai rawit kalau yang sebelah ini sebelah cabai putih cabai putih cabai bawang putih cabai merah sama bawang merah dibantu suka kelamaan enggak ini lupa lagi ini bumbu itu ada dua buat apa itu ada dua bumbunya untuk itu yang bumbunya untuk masak itu di sebelah ini buat merah bawang putih cabai cabai simple sisanya untuk sisanya buat apa tadi masak katuk 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 katuknya pakai telur biar diceplok mantas sapi sama mama itu pakai telur dibahas dulu oh ini cerah katuknya jadi diceplok telur ceprok katuk itu baru kali ini ini telurnya pokoknya mau diserahkan ajalah yang telurnya aja itu ada mario perlu bantuan ya uyah ya sok pas dan ini banyak-banyak katuk katuk madiki ya bapak mudahnya ya perawat kb atau menang meli ngambil di kebun di bawang dulu katuk belakangan oh pohodoi atuh itu beja atat tadi iya bawangnya diirrisin memang diirrisin semua sama bawang putihnya gampang ini pokoknya remintul bukono gerak asal gerak oh ini nasi kita kita matang nasi 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 bangun tidur putih marin hanut herdang sebelumnya sudah geleger teman-teman sekarang ini sudah siap nih ini ucap aja udah di buah ini tadi kuah tahu bujerot udah matang buah 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 enggak nanti ganteng bisa menyusul oh ini kalau udah enggak di kakek enggak besok itu ya ayo ke sebelah aja ini beres tinggal kan udah beres sambal teman-teman sekarang kita mau masak daun katuk telurnya kita tumis dulu bawang merah sama bawang putih nya bismillah 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 eh uh ngacepret semirsa kita tindakan api dari sebelah ini biar besar jadi langsung aja kita aduk-aduk kita masukkan cabai yang udah kita iris juga jangan dulu dimasukin ya dek nanti mau diambil dulu sambalnya biar enggak kepedesan tetesnya kita aduk-aduk karena apinya sangat besar jadi bumbunya itu langsung wangi pemirsa bawangnya itu langsung menguning gitu setelah bumbunya wangi kita masukkan air secukupnya aja langsung dicuci ya masuk ya nah sekarang baru ditinggal pemirsa ditinggal dulu nunggu airnya mendidih sambil menunggu mamah nyuci daun katuknya ya pemirsa ini sayur sayur bayum airnya sudah mendidih kita masukkan bayum katuk lupa kita masukkan garam pemirsa secukupnya nanti kita icip-icip lalu kita masukkan daun katuknya kembirsa kembirsa ini sepertinya banyak tapi nanti enggak enggak terlalu banyak cukup aja ini sedang sepertinya banyak tapi nanti jadi sedikit kita aduk dulu nunggu layuk dulu nih biar kempes kita masukkan ini telur ceploknya biar meresap bumbunya jadi pas daun katuknya matang bumbunya sudah meresap kesini ini menu simple sederhana yang ada di rumah ditinggal lagi nih iya sampai meresap sampai daun katuknya matang nanti pemirsa ya pemirsa ini sayur sayur bukannya ini sayur 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 katuk telurnya sudah matang kita angkat aja bismillahirrohmanirrohim wuh pagi pagi jadi ini menyusui semua sayur katuk menunya menembuat yang puasa yang menyusui tapi semua ikut apa-apa biar sehat semua banyak sayur oke pemirsa lanjut aja kita siap siap makan ya pemirsa sekarang kita udah siap siap makan kita pisahin sedikit saja sambalnya sang udah kita siram sedikit punya si nyai biar enggak kepedesan air irisin tahu nih ini 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 ngasih orang banyak ini makanya sedikit oh tadi cuma satu gunting ini buat senyai sebut dengan ratu yang gunting anggih ini dulu yang kita kesinikan aja dimangkukkan meneh boleh ambillah mangguknya di coy gitu iya di cowet iya cabernya utuh kan hiji dek ngamul kembaya kembaya gampang di blood luk sebelah kalau nampak pisah buat pisah biar tereh jangan lama-lama ne sudah menunggu parma di kita dicuit iya soal tua bantuan bisa dicuit kita gitu itu udah tenang saya jangan dagang teman 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 kok beli ini yang langsung dicuit an disember nya yang panas meneng yang diangkatin meneh kebur imsak angkatin lagi nanti 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 ayah 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 betul habisin tiga biasa nama kalau cuma sekilo ini lebih ini sisa maghrib sengaja menge di tidak menge berita nanti tidak nanti belum diserci tiga berapa cuci tangan belum di mana kurang itu mangkuk pente telahnya deket koknya mau aku dimangkukan kita kan dari sini nah gini Sina berendam dulu mandi dulu di sini biar bisa cip-cip dan rohim tahu gejerot mundur asam manis tuh ada bauin lalab timun tak tahu disiksa kabinnya itu disesakun ha 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 sinya ingin sebera hijin itu cukup di luhur eh lupa udah udah kenapa cedongan tadi wau pencena ini ada yang berbagian ke ujung sana kayak naik semangat dia langsung di video Weah wuhuhu sokeru bebas airi ademannya yuk ada bila Manada Bilal tadi bangunnya jam 2 pengirsa jadi pas saur alhamdulillah soleh alhamdulillah nggak lewat puasanya mudah-mudahan berlanjut waduh tinggal kuah naib gampang ini ada nengsi banyak sayurnya tak bulan kita sahur-sahur tahu gejrot yang masih berlaset krupuk opak sana skorupuk nah dikuah enaknya langsung kalau dikuah masih ada yang nanya itu siapa karena mungkin nontonnya enggak semua enggak selesai yang komen siapa itu siapa itu keponakannya mamang Oh enggak nanti sedikit aja ada keponakan dari Jawa pengen tahu Sumatera udah kalau kurang masih banyak deh tahu gejrotnya deh belum kita pemanasan nanti lama-lama udah sebulan aja yang udah mulai berobat bangun deh gangguin deh di berat tapi juga anak timun di dalam itu timun aku di semalam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati telur gejrot mengenai telur gejrot mengenai hehehe 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 masukin ke kuahnya Ayo pemersak Ada yang bederuk-bederuk Kan nyobain dulu Sambang lagi Seakan-seakan berbuka di pagi hari Seakan-seakan berbuka di waktu maghrib Banyaknya Itu udah dikurang-kurang itu Kalau pada segini makan menunggu Subuh dong Semhar Semhar Kemarin juga nggak ngantuk sahur pertama Saya makan Saur panik Kerubuk terhadap nyambung Coba menarik Udah kotor tangannya Sudah ya Diberukkan Sudah tinggal lebih buuknya Diberukkan merantau lama Oge kangen-kangen bisa berhadapan deh gambar dulu mah tulisan sekali kirim-kirim seminggu baru nyampe-bubun nyampe pas dibaca nangis yang kebayang yang menulis aja nangis ya maka surat bisa nangis dulu tahu deh tuh ini kurang matahari Terima kasih panas pipi banyak-banyak putihnya di Sumatera panas berhenti oke Pemirsa itulah kegiatan kita sahur kali ini kalau kalian suka jangan lupa di like di share dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh